Segini sudah sentral gas. Sangat bagus dan representatif dilihat dari fisik dan pelayanan. Dalam kesempatan itu, Menpan mempersilahkan pemerintah Provinsi Kepri melaporkan permasalahan terkait pegawai ke pemerintah pusat. Dan Menpan berjanji akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Direktur utama RSUP, Dr. Supartini mengatakan, ke depan RSUP masih membutuhkan pegawai dan beberapa alat kesehatan seperti CT scan serta beberapa dokter spesialis. Pemerintah Provinsi Kepri melaporkan permasalahan terkait pegawai ke pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kepri melaporkan permasalahan terkait pegawai ke pemerintah pusat. Kalau kita ngajukan ke pusat lah, kita langsung kita habisin dulu kan, provinsi, sesuai kebutuhan kita, usulan kita udah masuk, ya kita masukkan. Kita kekurangan berapa berapa itu? Kalau saat ini mungkin masih cukup ya, tetapi untuk ke depan kan rumah sakit kita mau. Menambah tempat tidur, jadi harus penambahan tenaga perawat. RSUP Pemprov Kapri saat ini mempunyai sekitar 210 pegawai, sebagian besar masih di PTT dan Honor. Untuk sementara masih mencukupi, namun seiring perkembangan ke depan rumah sakit ini akan banyak membutuhkan tenaga kerja agar peningkatan pelayanan dapat maksimal.